Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor, mendakwa keputusan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, merombak kabinet bukanlah bersandarkan kepada kompetensi atau kecekapan seseorang individu untuk dilantik menjadi menteri atau timbalan menteri. Sebaliknya, kata beliau, rombakan tersebut dibuat berdasarkan kepada keupayaan individu berkenaan untuk menyelamatkan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Menurut Menteri Besar Kedah itu, rombakan besar-besaran itu juga terpaksa dibuat berikutan terlalu banyak kegagalan menteri-menteri untuk berfungsi sebelum ini. Sangat banyak kegagalan menteri-menteri untuk berfungsi, malah yang kekal itu pun ada yang tidak berfungsi. Yang baru masuk ini pun belum tentu lagi boleh berfungsi. Beliau Perdana Menteri terpaksa melayani tuntutan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Apabila kerajaan tidak kuku, kedudukan beliau bergantung kepada sokongan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Maka tuntutan-tuntutan itulah yang menjadi penentu utama siapa yang akan membarisi kabinet serta jumlahnya. Jadi sebenarnya kabinet ini dibentuk bukan bersandarkan kompetensi ataupun kecekapan seseorang individu sebaliknya keupayaan mereka menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar selepas mempenguruskan mesyuarat ESKO di Wisma Darul Aman di sini hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi Matnor berkata, rombakan itu juga dilakukan merupakan tambahan kepada siri-siri perlanggaran janji pilihan raya oleh pihak berkaitan sebelum ini. Ada banyak siri perlanggaran janji dan ini merupakan sebahagian daripadanya. Sebelum ini kata hendak kecilkan kabinet tetapi kini dibesarkan. Hendak beri pendidikan percuma tetapi tidak diberikan dan hendak turunkan harga minyak tetapi tidak diturunkan. Semua itu pelanggaran kepada semangat membara, menabur janji semasa pilihan raya. Saya fikir bukan sekadar janji untuk satu pilihan raya, sebaliknya sudah berkali-kali pilihan raya tetapi semua janji itu dicapati katanya. Diminta mengulas kenyataan Tan Sri Lim Kitsiang mengenai kemungkinan bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri Muhammad Sanusi Matnor mempersilahkan veteran DAP menuju ke arah itu jika berani. Kalau Lim Kitsiang berani menuju ke arah itu, silakan. Yang lain tak apa, cuma saya katakan silakanlah kalau berani dan hanya itu saja ulasan saya katanya lagi. Terima kasih telah menonton!